Mayor Teddy Indrawijaya kini mendapat tugas baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri Pararider 328 Dirgahayu. Teddy sebelumnya adalah ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala Dinas Penerangan Teni Edbrigjen Teni Kristome Isianturi mengatakan, mutasi Mayor Teddy ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Staff Angkatan Darat No. 1372 2024. Mayor Teddy menjadi wadah Yonif Pararider 328 Dirgahayu berigif Pararider 17 di VIV I. Kostrad menggantikan Mayor Adevian, yang mendapat promosi sebagai Pasiopsops di VIV I Kostrad. Batalion Infanteri Pararider 328 Dirgahayu terbilang batalion elit di tubuh Kostrad Teni Ed. Sebagai informasi, Yonif Linut ini berdiri pada tanggal 16 Mei 1958 dengan personel dari ex-kompi Siwa Idan II. Batalion ini terdiri dari kompi A, B, C, kompi markas dan kompi bantuan. Satuan ini bermarkas di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dengan kekuatan personel lebih kurang 730 anggota. Berikut ini adalah tugas operasi yang pernah diikuti oleh anggota Yonif Pararider 328. Penumpasan di Tegi dan Penangkapan Kartos Wirio Operasi Dwi Kora 1964-1965 Operasi Penumpasan G30 SPKI 1965 Operasi Seroja di Timor Leste 1976-1995 Operasi Perdamaian di Kamboja 1992 Penumpasan Gerakan Aceh Merdeka 2002 Operasi Perdamaian di Lebanon 2015-2016 Satuan di bawah Brigif Pararider Yonif Pararider 328 merupakan satuan di bawah Brigade Infanteri Pararider 17 Sakti Budi Bakti disingkat menjadi Brigif Pararider 17 SBB atau Brigif PD 17 Kujang 1 yang merupakan satuan setingkat Brigade dalam jajaran Divisi Infanteri 1, Kostrad Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya